Keluarga korban Ayu Kelara hingga kini masih syok menerima kenyataan Ayu meninggal dengan cara tragis. Keluarga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku dan menjeratnya dengan hukuman seberat-beratnya. Kesedihan pasca ditemukannya Ayu Kelara, korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan ke dalam karung di Pangkal Pinang, masih diresakan pihak keluarga. Mereka tak menyangka, Ayu yang pada selasa lalu pamit keluar rumah untuk menjemput langganan ojeknya, pergi untuk selamanya dengan cara yang cukup tragis. Apalagi Ayu merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Ia menjadi penopang ekonomi keluarga setelah ayahnya dan ibunya mulai tak kuat untuk bekerja. Menurut Ita, kakak korban, adiknya itu sebelum meninggal sempat ingin berhenti menjadi driver ojek dan berencana jualan dengan sebuah gerobak yang telah disiapkannya. Gerobak inilah yang rencananya akan digunakan Ayu Kelara untuk jualan bersama ayah dan ibunya. Kini keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Yang kami tangisin bukan kepada dia, saat dia lagi disakitin tuh, pas dia dia manggil kami, dia minta tolong kayak kami. Jadi kami tuh cuma nak minta supaya kepalaku tuh ketemu. Nak tahu kami tuh apa yang motif dia. Cari dia ngabisin, biar kami puas. Kami tahu. Terus selanjutnya kami minta dia dihukum seberat-berat lah. Sebelumnya warga di Jalan Sumedang, Kacang Pedang Pangkal Pinang digegerkan dengan penemuan sosok mayat dalam karung di penginapan Dewi Presiden 2. Terima kasih telah menonton!